Hai semua, selamat malam, salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan semua. Malam ini sudah pasti ramai rakyat Malaysia menantikan keputusan terkini pilihan raya umum ke-15. Saya akan sampaikan kepada anda keputusan pilihan raya umum ke-15 yang tepat, yang sangat accurate pada malam ini untuk semua rakyat Malaysia yang menantikan keputusan terkini pilihan raya umum ke-15. Apapun, sebelum saya umumkan, saya ingin mengucapkan ribuan tahniah, terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang sudah menjadi sebahagian daripada penyokong untuk menjayakan, merealisasikan, menyokong sistem demokrasi di Malaysia dengan cara kita mengundi. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah pasti ramai rakyat Malaysia pada hari ini, pada malam ini, sedang menanti di television, lihat di Facebook, Whatsapp, siapa yang menang, siapa yang menang, haa, mesti bertanya begitu. Kehulur kehilir bertanya dengan kawan-kawan, dengan keluarga, siapa yang menang PRU-15 dan apa keputusan terkini? Baru-baru ini yang saya lihat di beberapa parlimen, ada setakat ini di Sabah, 25 parlimen, warisan sudah ada yang menang, Pakatan Harapan pun sudah ada, bebas pun sudah ada yang menang. Jadi, Tuan-tuan dan puan-puan, sudah pasti ramai yang gembira dengan calon ataupun parti mereka yang menang. Hari ini saya ingin sampaikan kepada Anda langsung keputusan terkini undi PRU-15 daripada BH Online. Keputusan tidak rasmi setakat ini, Khalid Abdul Samad daripada Pakatan Harapan mendahului di Parlimen Titiwangsa dengan 4.434 undi. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mendahului di Parlimen Marang dengan majoriti 11.405 undi. Calon BN, Kairi Jamaludin, mendahului calon-calon lain dengan majoriti 1029 bagi P107 Sungai Bulo, Tahniah KJ. Keputusan tidak rasmi setakat ini, PAS menang semua kursi parlimen di Kelantan mengikut portal akbar parti itu. Datuk Klir Mohamad Nur PAS mendahului dengan majoriti 8.878 undi, Klir memperoleh 16.352 undi. Manakala calon Marzwani Ardila Arifin daripada Barisan Nasional dengan 7.474 undi. Diikuti Rahimi L. Muhammad daripada Pakatan Harapan, 1.769 undi dan Hanif Ibrahim putra 113 undi. Hanayoh D.A.P.P.H. mendahului di Parlimen Segambut dengan 6.600, maafkan saya, 6.068 undi. Calon BN Datuk Seri Mohamad Hassan mendahului di kerusi Parlimen Rembau dengan undi 6.827 Calon BN Mohamad Fawaz mengatasi Nurul Izzah, PH dan dua pencabar lain di Parlimen Permatang Pau Calon BN Azhar Yahya mendahului di Parlimen Batu Calon PH Lim Guan Eng terus mendahului dengan selesa di Parlimen Bagan P43 Pulau Pinang dengan Majority lebih 10.000 undi Calon PH lagi, Parlimen Tanjong Lim Hui Ying sedang mendahului di Parlimen Tanjong Calon BN Datuk Seri Jalaluddin Alias mendahului undian 7.649 di Parlimen Jelebu Pas mendahului di semua lapan kerusi di Terengganu Parlimen P207 Igan dimenangi Ahmad Joni Zawawi dari Gabungan Parti Sarawak GPS dengan Majority 14.662 mengalahkan calon Pakatan Harapan Johari Abdul Gani BN mendahului Parlimen Titiwangsa Calon PN Hasan Saad mendahului tiga calon lain di Parlimen Baling Termasuk penyandang Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim dari Barisan Nasional Calon PAS Datuk C. Mohamad Zulkifli Juso mendahului dengan 12.223 undi di Parlimen Besut P33 PAS mendahului ke semua 14 kerusi Parlimen di Kelantan Calon PN Syahril Hamdan sedang mendahului di Parlimen Alurgajah GPS mendahului di 21 kerusi daripada 31 kerusi yang ditandingi di Sarawak Manakala di EP 5 dan PH 2 serta PN dan PBM masing-masing satu Jadi kita dapat melihat beberapa parti yang menonjol pada ketika ini Yaitu Pakatan Harapan Calon PH daripada di EP Chan Funghin dan Vivian Wong Shirye masing-masing mendahului Calon PH Sherlina Abdul Rasid sedang mengatasi 4 pesaing lain di Parlimen Bukit Bendera Calon PH Steven Sim Cikyong mendahului 2 pencabarnya daripada BN dan juga PN di Parlimen Bukit Mertajam Untuk Parlimen Bukit Mertajam Calon PH telah mengalahkan telah menumbangkan jentera serangan parti daripada Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional di Parlimen Bukit Mertajam Calon PH Stephen Sim Cikyong mendahului kedua-dua pencabar ini Penyandang yang juga Menteri Air dan Alam Sekitar Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mendahului di P024 Kubang Kerian Calon PBM mendahului di Julau Calon PN Datuk Kelir Muhammad Nor mendahului di P026 Ketere Calon PN sekali lagi Datuk Dokter Ku Abdurrahman Ku Ismail mendapat 4.130 undi Jauh meninggalkan 3 calon lain Manakala Lim Lip Eng DAP PH mendahului di Parlimen Kepong Calon muda juga daripada PH Siti Rahayu Baharin mendahului di Tanjong Karang Calon Pakatan Harapan sekali lagi Liu Cintong mendahului di Iskandar Putri Calon BN Syahril Hamdan sedang mendahului di Parlimen Alur Gajah P135 Manakala Perdana Menteri yang juga calon BN UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendahului di Parlimen Berah Calon Pakatan Harapan Parlimen Bukit Bendera Charlina Abdul Rasid mendahului dengan 390 undi Calon BN MCA Chong Yew Chuan mendahului di Parlimen Ceras dengan 492 undi Calon BN Datuk Adnan Abu Hasan mendahului 583 undi Tunduk temah hadir yang mewakili Parti Pejuang Tanah Air bagi Parlimen Langkawi Ketinggalan 784 undi di belakang calon BN Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah Keputusan terkini kerusi PKR melalui CISTA Rafi Ziramli mendahului di 22 kerusi BN mendahului 7 kerusi BN mendahului 7 kerusi Calon Pakatan Harapan Yang juga penyandang kerusi Parlimen B190 Tawau Kristina Liu mendahului 5 calon lain dengan majoriti 3.966 undi Calon PAS Parlimen Dungun Wan Hasan Muhammad Ramli mendahului 3.111 undi Calon Mudau mewakili PH Syed Sadik juga mendahului Parlimen Muar dengan lebih 7.667 undi Calon PH sekali lagi Fadli Nasidek mendahului di Nibong Tebal Calon PH sekali lagi Dr. Wan Aziza Wan Ismail Istri kepada Anwar Ibrahim Mendahului di Bandar Tun Razak Jadi melalui keputusan-keputusan ini Kita dapat melihat calon Pakatan Harapan Kebanyakannya menang Adakah ini adalah petanda baik Petanda pertama malam ini Sebelum diumumkan secara rasmi Ataupun mungkin sudah rasmi Bagi penyokong-penyokong Untuk Pakatan Harapan Penyokong Anwar Ibrahim Ada yang kata Anwar Ibrahim akan menjadi Pendana Menteri ke-10 Jadi Tantara Bapak, setelah kita melihat Calon Pakatan Harapan Daripada Parlimen Kota Melaka pun menang Parlimen Seremban pun menang Parlimen Calon Pakatan Harapan Datuk Madius Tangau Penyandang Ahli Parlimen Tuaran Mendahului 5 calon lain Di Parlimen Tuaran Calon PH Datuk Madius Tangau Selaku penyandang Ahli Parlimen Juga telah menang Maafkan saya juga telah mendahului Undi sebanyak 3.045 setakat ini Jadi Tantara Bapak, kita dapat melihat Ini petanda baik untuk Pakatan Harapan Jadi apa komen Anda Adakah Anwar Ibrahim akan Sah menjadi Pendana Menteri Selepas Keputusan untuk PRU15 Setelah selesai kira undi Ataupun PH akan menang Tanpa bergabung Ataupun PH akan menang Dengan majority Tuan Tantara Bapak, teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk update terkini PRU15 Sampai jumpa